AC Milan bisa mengalami kehilangan pendapatan sekitar 731 miliar rupiah jika gagal masuk Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, tim Stefano Pioli akan terus berjuang, setidaknya untuk masuk empat besar, demi melaju ke kompetisi tertinggi di Eropa tersebut. Laporan di Italia menyebutkan, jika Milan melewatkan kualifikasi Liga Champions untuk musim depan, dihitung mereka akan kehilangan pendapatan sekitar 45 juta euro atau seperti yang disampaikan di atas. Rossoneri terus mengalami serangkaian hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir, kalah di Liga Italia, tersingkir di Coppa Italia, hingga dibantai di Supercoppa Italiana. Kini tim Ibu Kota Lombardi terpuruk di klasemen seri A setelah serangkaian kekalahan telak, yang terbaru adalah Derby Della Madonina melawan Inter. Lazio ditahan oleh Hellas Verona di pekan yang sama, sehingga pasukan Pioli tetap berada di urutan kelima bersama, bersaing dengan Atalanta, tetapi hanya terpaut satu poin dari Le Aquile di urutan keempat. AC Milan mengumpulkan 38 poin, masih bisa bersaing untuk mendapatkan tempat Liga Champions, tapi akan cukup sulit mengejar Napoli di puncak jika ingin mengulangi skudeto yang mereka raih musim lalu. Meskipun demikian, prospek gagal finish 4 besar musim ini harus dihadapi. Calcio Efinanza menghitung betapa merusaknya hal itu bagi keuangan mereka. Milan kembali ke Liga Champions pada tahun 2021-2022 untuk pertama kalinya dalam 7 tahun dan tersingkir di babak penyisihan grup, tetapi masih berhasil mengantongi 45 juta euro. Musim ini, mereka berhasil lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Tottenham Hotspur pekan depan di leg pertama. Dengan progres tersebut dan kemenangan yang diraih di fase grup, Diavolo akan membawa pulang setidaknya 52 juta euro. Calcio Efinanza menghitung bahwa meskipun mereka kalah di setiap pertandingan grup, Milan masih akan mendapatkan 30,61 juta euro hanya untuk mencapai Liga Champions musim depan. Ini tidak memperhitungkan pendapatan dari stadion dan tiga pertandingan kandang. Terlepas dari itu, potensi gagal melaju ke Liga Champions musim depan harus dihindari AC Milan. Stefano Pioli saat ini sedang mengalami masa-masa sulit di klub Liga Italia, seri A, AC Milan. Penampilan anak-anak asunya bisa dibilang cukup mengecewakan dalam beberapa waktu terakhir, hingga kini kesulitan merangkak kepapan atas klasemen. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.